Terima kasih telah menonton Semua terbentur dengan aturan kerja calon suaminya itu Semua kan ada aturannya Jadi aku tidak bisa main sembarangan Apalagi calon suamikan orang yang mengabdi negara Kata Ayu Ting Ting di Youtube Mob Channel Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 Dengan melihat hal itulah Ayu Ting Ting meminta kepada semua pihak untuk bersabar Dan senantiasa mendoakan agar keinginan untuk menikah Tidak memiliki halangan berarti Aku mencari waktu yang pas dan tidak bisa terburu-buru juga Karena calon aku bukan pekerja kantoran Jadi, aku cuma minta doanya saja, tuturnya Ayu berharap pernikahan yang bakal dilakukannya ini terakhir kali untuknya Apalagi, pernikahan menjadi salah satu impian Yang dinginkan oleh ibu kandung Wilkis tersebut Siapa sih yang tidak ingin berumah tangga Punya keluarga harmonis, punya keluarga utuh Semua orang menginginkan itu, termasuk Ayu Tukasnya Bulan Ramadan dimanfaatkan oleh banyak artis Untuk menjalin silaturahmi melalui buka bersama Salah satunya Ayu Ting Ting yang diketahui baru saja buka bersama calon suami, Muhammad Fardana Kabar Ayu Ting Ting buka bersama Muhammad Fardana terungkap lewat foto-foto yang dibagikan oleh fans Keluarga Muhammad Fardana juga ikut dalam momen buka bersama tersebut Salah satu fans yang turut membagikan momen Ayu Ting Ting buka bersama adalah akun Kishow 8 di TikTok Ada beberapa foto yang dibagikan oleh akun ini dan langsung menarik perhatian netizen Menilik foto-foto tersebut, Ayu Ting Ting terlihat tampil bersahaja ketika buka bersama Muhammad Fardana dan keluarga Ia memilih busana warna putih dengan rambut di kucir tengah Ayu Ting Ting juga melengkapi gayanya dengan menenteng tas cantik warna hijau Pilihan warna ini cukup menjadi fashion statement untuk gayanya ketika buka puasa Kabar pernikahan Ayu Ting Ting dan calon suaminya, Muhammad Fardana semakin terendus Dikabarkan, sang biduan berparas cantik ini bakal menikah di tahun 2024 Kendati demikian, dari pihak yang terkait enggan untuk memberikan keterangan lebih jauh soal rencana pernikahan tersebut Rencana pernikahan ibu satu anak ini dengan seorang letu pun tak luput dari sorotan warganet di media sosial Bahkan membuat mantan suami dari Ayu Ting Ting, N.J. Baskoro jadi ikut buka suara terkait kabar bahagia yang bakal segera diselenggarakan oleh mantan istrinya tersebut N.J. Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting merespon soal kabar rencana pernikahan mantan istrinya dengan Muhammad Fardana Dijelaskan oleh salah satu perwakilannya, N.J. diduga bakal hadir dan turut merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh mantan istrinya tersebut Meskipun bukan dari mulutnya secara langsung, melalui perwakilannya ia mengungkapkan rasa senang kalau mantan istrinya itu sudah mendapatkan jodoh Dia senang kalau Ayu punya jodoh, kata perwakilan dari N.J. Baskoro, Denny Karel Tumuju dilansir pada FIFA, pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 Selanjutnya, N.J. Baskoro pun mengaku merasa senang jika sebentar lagi Ayu bakal menikah dengan pria yang menjadi pilihannya yaitu Muhammad Fardana Terlebih karena putrinya nanti bakal mempunyai seorang ayah Pada momen yang sama, N.J. rupanya diduga bakal siap menghadiri acara pesta pernikahan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Letu Asalkan ada syarat khusus yang perlu dilakukan pelantun lagu Alamat Palsu ini Yaitu mengundang mantan suaminya itu ke acara sakral sang pedangdut dengan sang letu tersebut Sontak saja unggahan Instagram Rumpi Gossip ini pun sukses menyita perhatian warganet di media sosial Terima kasih telah menonton!